. Bonek kritik mana jaman, kekalahan Persebaya dari PSM Makassar 3-0, membuat fans Persebaya, bonek menyerbu kolom komentar Persebaya sehabis lagausai. Bonek menilai Persebaya Surabaya terlalu irit dalam transfer pembelian pemain pada musim ini. Klub elit pemain irit, ada harga ada kualitas, dan masih banyak cuitan bonek dalam akun Instagram Persebaya, sejatinya bonek tidak menyalahkan sang juru taktik Aji Santoso, tapi ke manajemen Persebaya. Sejak musim lalu manajemen Persebaya selalu berkata percaya proses, bisa diakui Persebaya musim lalu memang berhasil membuat proses itu menjadi baik. Tapi anehnya malah hampir tiang-tiang pemain inti mereka dijual ke berbagai tim, alhasil Persebaya musim ini harus memulai dari awal lagi dengan skuad muda yang mereka miliki sekarang. Apa iya manajemen Persebaya ini meniru Arsenal ataupun Ajax yang hanya jadi market buat tim-tim lain. PSIM akhirnya dapat 3 poin. PSIM Yogyakarta akhirnya mendapatkan 3 poin pertama dalam kompetisi Liga 2, namun 3 poin yang diperoleh PSIM adalah hasil dari 3 pertandingan. Laga pertama melawan Persikap Bandung, Nusantara United dan PSCS Cilacap. 3 hasil seri membuat fans Laskar Mataram geram dengan sang juru taktik Imran Nahumaruri. Sehabis laga kontra PSCS, PSIM fans menyuarakan Imran out di Stadion Sultan Agung. Imran juga menyebutkan bahwa dia siap untuk diberhentikan atau diganti. Saya profesional, saya kembalikan ke manajemen, saya siap digantikan, siap dievaluasi, tidak ada masalah. Intinya saya siap, kata Imran dalam jumpa persusai pertandingan. Gimana nih PSIM fans, apakah manajemen akan mengganti kursi pelatih atau terus menggunakan jasa Imran? 3 poin dari Malang harus dibayar mahal dengan cedera Erwin Ramdhani. Persib Bandung harus kehilangan salah satu pemain andalannya, yakni Erwin Ramdhani. Erwin Ramdhani bermain sejak menit 70, menggantikan Ciro Alvis. Baru 13 menit bermain, ia harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Erwin Ramdhani mengalami cedera patah tulang selangka kanan dan tidak bisa melanjutkan kembali permainan. Dokter tim Persib Bandung, Rafi Ghani mengatakan, Erwin Ramdhani langsung menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Malang. Saat pertandingan lawan Arema, Erwin mengalami patah tulang selangka kanan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan langsung dilakukan operasi orif untuk mereposisi tulang yang patah, kata Rafi. PSM Makassar digembosi. Kapten PSM Makassar Wiljan Pluim Harua menerima pil pahit, berupa larangan bermain selama 4 pertandingan, plus kartu merah jadi total 5 pertandingan oleh PSSI. Pelatih kepala Bernardo Tavares dan bos PSM Makassar Munafri Arifuddin pun bereaksi keras atas hukuman yang diperoleh Wiljan Pluim. Ini betul-betul tidak adil buat PSM Makassar. Saya sudah lihat pertandingan semuanya. Saya tidak bisa lihat sesuai pelanggaran tersebut dan dia harus mendapat 5 hukuman tidak bertanding. Saya penasaran peraturan seperti apa yang ada di liga ini, karena sanksi 5 pertandingan tidak masuk akal, ujar Bernardo Tavares. Bos PSM Makassar Munafri Arifuddin akan mengajukan banding terhadap sanksi yang diterima Wiljan Pluim. Kita akan banding terkait hal ini untuk memperjelas. Kami akan banding dengan hal yang disampaikan, karena ada beberapa hal yang tidak masuk akal, masa dia harus dihukum seberat itu. Ini tidak masuk akal, pungkas Munafri Arifuddin.